Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita TV-Mu. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengikuti program pengampunan pajak atau teks amnesti yang digelar oleh pemerintah. Keikut sertaan Umsu dalam program teks amnesti diharapkan menjadi contoh untuk perguruan tinggi lainnya. Kehadiran Rektor Umsu Agusani di kantor Direktura Jenderal Pajak Gilai 1 Sumatera Utara mendapat pujian dari berbagai pihak. Umsu telah memberikan contoh bagi perguruan tinggi lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program teks amnesti tahap kedua. Pengertian teks amnesti adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, kemudian tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana, dengan cara melaporkan harta dan membayarkan uang tebusan sesuai Undang-Undang No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Umsu, salah satu perguruan tinggi swasta dengan aset dan jumlah mahasiswa yang cukup besar, merupakan institusi pembayar pajak yang patuh. Setiap tahunnya Umsu menyetorkan pajak dalam jumlah yang besar. Rektor Umsu Agusani mengatakan, Umsu melaporkan jumlah teks amnesti kepada kantor pelayanan pajak medan sebesar 450 juta rupiah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Sandra Buwana, menyampaikan pujian atas kesertaan Umsu dalam program teks amnesti, diharapkan Umsu menjadi contoh dan peladan bagi perguruan tinggi lainnya di Kota Medan. Pas di dalam program-program pemerintah di bidang perpajakan, Universitas Medan Muhammadiyah Sumatera utaranya kemarin juga ikut PNP dan Sampungguan, dan pembayaran pajaknya cukup besar di KPP terhadap kota. Sehingga dengan keikutan sertaan Universitas Muhammadiyah Sumatera utaranya program teks amnesti ini, kami berharap perguruan tinggi-perguruan tinggi lain di wilayah Medan PNP dan Medan Kota PNP khususnya akan teromotivasi atau akan ikut untuk program teks amnesti berikutnya. Seful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan Sumatera Utara.